Video ini terinspirasi dari Napking, Parashock, dan Rai buat trailer. Dan juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main, pas sobal juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini, ya saya bakal bikin lagi video challenge, ataupun tantangan yang kalian tulis di kolom komentar. Dan disini kita bakal langsung aja, untuk di video kali ini, challenge-nya adalah Kalau kebobolan, suaranya jadi makin aneh, pakai keeper semua posisi. Jadi, kalau saya kebobolan, ataupun kemasukan gol, suara saya bakal berubah, ataupun jadi aneh guys ya. Jadi, ya disini saya bakal pakai juga, ya squad, full, keeper, semua posisi guys ya. Bisa kalian lihat disini, semuanya keeper. Oke, disini saya bakal kasih lihat juga, disini di tim saya, dan ya ini guys ya, bisa kalian lihat. Yang ada centang birunya ini, squad saya, dan keeper semua ya. Oh ya, di tantangannya nggak ditulis, saya harus main di mana, tapi saya, ya kita bakal, ataupun saya bakal main di kampanye aja guys ya, biar lebih greget. Oke, disini kita main di lagaksi aja, dan kita langsung aja tanding. Oke, dan disini dapat yang kekuatan timnya nggak terlalu jauh sih, tapi ya pasti jauh guys ya. Karena musuhnya sudah pasti, apa, sudah pasti posisinya normal gitu guys ya, nggak kayak saya. Semuanya keeper, dan bahkan ada Mbapp ya guys ya. Oke, disini kita langsung aja, oke aman. Dan kita bakal langsung aja. Apa ya, berarti kalau saya kebobolan, suara saya jadi aneh, ataupun berubah guys ya. Jadi nanti saya bakal edit, ya entah gimana suara saya, pokoknya nanti kalian denger aja ya. Oke, disini lawan Chelsea, dan tadi ada Mbapp ya guys ya, untuk strikernya berbahaya sekali. Dan disini Oliver Khan, saya jadiin keeper ya. Oke, disini awal-awal, biar videonya nggak terlalu singkat juga, kita santai aja. Mendy, disini kepada Segyvan, umpan lagi ke belakang, Shesny, Peter C, tetap pake helm guys ya, meskipun bukan jadi keeper. Tapi helm nomor 1 ya. Oke, disini saya pake keepernya yang paling bagus ya, yang saya punya, yaitu yang iconic moment kasilas, biar nggak gampang kebobolan juga guys ya. Oke, disini Shesny, kembali lagi Segyvan, ini musuhnya nggak terlalu ngepress ya. Disini, oke, langsung direbut berbahaya. Oblak, disini jadi DMF. Oke, disini Sadio Mane, namun ada Courtois yang nggak ada, speednya, Mbapp dan masih dapat ditangkap ya. Ya, ya kalo pake keeper semua posisi, keuntungannya ya di keepernya guys ya, karena posisinya bener ataupun normal. Kalo pake back, ya backnya aja yang normal ya, keepernya ya back. Bagusnya gitu guys ya, keuntungan kalo ditantang ini, tapi, uh offset ya, hampir aja saya kira nggak offset dan bakalan goal guys ya. Tapi, disini Mbapp masih gagal. Oh ya, disini tentunya saya bakal coba cetak goal juga guys ya, atau menangin di kampanye tadi level berapa ya, saya lupa. Ya, ini guys ya, kalo keeper, kontrol bolanya jelek banget, speednya juga jelek banget, dan, dan apakah? Ya, langsung berubah ya, sebenernya saya. Oke, disini kita skip aja, dan kita nextnya mungkin, kalo kebobalannya terlalu banyak bakal stop ya guys, ataupun berhenti aja. Atau udahan videonya ya. Oke, disini gagal lagi, kelor nafas, dan, ini kenapa dapet musuh yang ada Mbapp ya guys ya. Nah, keeper nggak ada speed ya sih, susah banget buat ngejar, dan nyundul juga, uh, namun keepernya juga the best ya guys. Jadi, nggak terlalu gampang untuk dibawa juga ya. Disini, Edward Mendy ya, keeper Chelsea, Ederson, disini kepada Segeven, namun umpan yang sangat-sangat jelek sekali disini. Ini Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, shooting, namun masih dapat diblok oleh keeper, semuanya keeper guys ya. Oleh keeper yang jadi back ya, disini, kelor nafas, Segeven, oh ya, keeper juga, stabilannya jelek guys ya. Jadi, mungkin saya bakal ganti juga beberapa kemarin, kalo udah stabilannya merah. Oke, disini mesti dapat ditangkap dengan sangat baik, baru kebobalan satu nih, ini entes suara saya jadi gimana ya. Karena nanti berubahnya pas di editing guys ya, saat saya edit videonya, nanti suara saya berubah, nggak tau berubah jadi kayak gimana. Dan disini kita langsung aja, uh, nice banget. Manuel Luya, disini saya jadikan striker ya, karena keeper yang sangat offensive, itu pun punya passing yang bagus guys ya. Oke, disini, mumpah lagi ke Ederson, yang punya keti kirinya bagus. Oke, disini, kita coba lagi guys ya. Mbappé, gagal, disini Christian Ronaldo. Dan berbahaya disini, nggak ada speed Segeven, nggak bisa ngejar, udah merah juga guys ya. Namun masih dapat ya, disunul aja, karena keeper rata-rata tinggi guys ya, untuk badannya. Jadi, kalo untuk sundulan, ya nggak kalah sain guys ya. Dan disini masih 1-0, apakah babak pertama, ya 1-0 guys ya. Jadi, masih, ya, kita coba lagi guys ya, ataupun kita main lagi dan tetap kita bakal coba menyerang dan coba mencetak gol guys ya. Oke, disini kita next. Musuhnya disini dapat bola. Liverkan, coba untuk nggak press musuhnya. Dan, Ederson. Edward Mendy, nggak ada speed. Ini Mbappé, menyusahin guys ya, Mbappé ini. Lihat, namun masih ada Peters ya. Dan disini Ronaldo dapat di block dengan saat baik oleh Ian Oblak, guys ya. Oke, dan disini kita bakal langsung aja. Korneke, Cristiano Ronaldo, ada Courtois, santai. Courtois, kayak lalu nafas. Bisa nggak bawa? Nggak, bisa nggak. Seperti yang saya bilang, keeper nggak ada speed sama sekali guys ya. Ataupun larinya lambat banget. Disini, ya, mungkin keeper cuma punya apa ya? Body balance atau... Lihat, dan disini Oliver kan. Dribblenya sangat jelek sekali kontrol bolanya juga. Namun nice try, guys ya. Disini, Santi Kazula. Coba untuk saya rebut. Edward Mendy, coba lagi pressing musuh. Kilihan Mbappé. Nice ya. Akhirnya, musuh cukup kesulitan juga ya. Disini, Peter C. Langsung aja kepada Courtois. Nyalur nafas. Disini saya coba untuk menyerang. Kita main santai aja, jangan lari ya. Karena, ya, keeper. Bodinya cukup tinggi. Ataupun bodinya, body balance-nya besar. Jadi, harusnya bisa ya. Sekali-sekali disini. Kan? Ederson. Guys. What the... Gege banget, guys. Ederson disini mencetak lo yang sangat-sangat amazing, guys. Dan disini bisa kalian lihat. Ederson kaki kanan dan kencang banget, guys, ya. Yang bisa bilang. Kalau keeper itu yang unggul atributnya itu, ya, pasti tetap tenang keeper. Reflex-reflex gitu. Dan tenangan juga, guys, ya. Atau power shooting-nya. Dan juga jump, setahu saya. Ataupun loncatannya juga bagus, guys, ya. Untuk atribut dari keeper biasanya. Namun untuk heading kurang, ya. Ataupun nggak bagus, ya. Oke, dan disini kita bakal bahkan menyamakan kedudukan, guys, ya. Nice banget, guys, ya. Disini, Ederson. Coba lagi, namun gagal. Disini, Rodri. Pellegrini. Rodri lagi. Dan... Oke, santai. Luka Pellegrini. Umpal lagi ke Ronaldo. Dan, ops. Wah. Gigi juga, guys, ya, keeper. Bisa bikin jebatan offside. Nice banget, disini. Kita lanjut lagi. Udah menit ke-7-2. Disini saya baru ke bawalan 1. Bahkan seri, guys, ya. Karena saya pakai keeper di semua posisi. Nah, seperti saya bilang. Disini saya bakal coba main passing-passing panic aja. Karena keeper nggak ada speed-nya sama sekali. Seperti saya bilang. Jadi, kita harus mengandalkan. Ya, mengandalkan umpan-umpan dan tubuh yang besar dari keeper, guys, ya. Disini, saya gifkan lagi. Umpal lagi kepada Jano, belak. Dan saya juga nggak tahu nanti kalian dengar suara saya yang kayak gini. Apakah kalian suka ataupun nyaman? Ederson dan lumayan, guys, ya. Memang kaki kiri Ederson ini lumayan oke, guys, ya, untuk seukuran keeper. Karena passing-nya akurat juga, ya. Kalau keeper, menurut saya, ya. Yang paling bagus untuk tendangan. Ataupun tendangan gawang. Ederson, ya, guys. Setahu saya. Sini, saya masih dapat. Oh, berbahaya. Sari mana? Dan... Berubah lagi, guys, suara saya, ya. Ya, berubah di menilu. Tanpa, menye. Tartuwa belum, ya, guys, ya. Udah merah juga, sih, setempat jumlahnya. Sini kita coba lagi. Dan langsung aja di jurnanya, guys, ya. Sini kita coba untuk defense. Dan season tersebut berubah jadi kayak gimana aja. Dan ya, semoga. Seperti tujuan video channel itu, ya. Menyibur aja gak syah dan gak menuhi. Oh, tetap sama. Kalau kalian punya tentang untuk saya, ya. Kalian tulis juga di kolom komentar, ya. Di sini. Wendit. Teman-teman tempat menu. Dan masih. 21. May tangan. Pasih, dobi, blok. Dan ya. At least kita gak kebubulan banyak. Sita pun gak tuh. Gak kebantai, ya. Gak kebantai. Meskipun pake keeper di semua posisi, guys, ya. Di sini. Dan. Terakhir. Ini kayaknya pelongkah, ya. Rodri. Nice banget. Ini kasih, last. Langsung aja di bandai. Ya, guys. Kita kalau tapi at least kita catak goal. Dan gak kebantai, guys, ya. Dan. Itu, guys, ya. Untuk video channel kali ini. Dan seperti yang sebelah. Kalau kalian punya channel sepuntet tangan yang nyarif dan juga menghibur. Silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan. Terima kasih. Tunggu yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lo. Setidikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan. Video-video saya selanjutnya. Like video video ini. Kapan suka. Dan share ke temen-temen kalian. Yang suka main. Sobat juga. So. Kita kembali aja di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax